Intro Oke guys di video kali ini saya mau berbagi informasi yang bisa mempermudah urusan kita dalam hal menjadi warga masyarakat yang taat pajak khususnya dalam hal taat membayar pajak kendaraan bermotor namun sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini yuk jangan lupa di subscribe untuk support channel saya serta jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video-video baru yang saya buat oke kali ini kita lihat kita masuk ke playstore kita cari misalnya cek pajak kendaraan bermotor nah disini kan ada muncul beberapa aplikasi kan kita tinggal pilih misalnya kita pilih yang paling atas ini cek pajak kendaraan bermotor Indonesia bisa nah karena aplikasi ini sudah terinstall sudah saya download sebelumnya maka kita langsung buka saja nah jadi dengan kesibukan yang kita miliki atau misalnya karena kondisi yang sekarang ini dimana kita dituntut untuk stay at home aplikasi-aplikasi ini wajib kita miliki nah kita sudah masuk kita tinggal pilih cek pajak kendaraan nah kita tinggal scroll ke bawah kemudian pilih provinsi mana yang sesuai dengan domisili kita nah misalnya saya pilih Solawesi Utara nah ketika sudah masuk ke Bapenda Provinsi Solawesi Utara kita tinggal masukkan plat nomor kendaraan kita atau nomor polisi kendaraan kita nah misalnya DBM jadi jadi masukkan sesuai dengan plat nomor kendaraan kita contohnya ini yang kendaraan yang saya miliki kita masukkan 6 digit tadi 3 5 9 6 9 B jadi jangan salah ya 6 3 nah kemudian kita klik hitung nah kalau sudah kita akan lihat di bagian bawah ketika kita scroll ke bawah ini akan muncul data kendaraan kita beserta data pajak nah disini ada data pajak kemudian ada jumlah yang harus kita bayarkan tapi disini jumlah yang harus kita bayarkan kita bayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau setidaknya kita bayar sebelum tanggal jatuh tempo nah ini kita lakukan supaya ketika kita pergi untuk membayar pajak atau kita transfer pembayaran pajak kita kita sudah terlebih dahulu tahu tentang jumlah berapa yang harus kita bayarkan entah kita bayar di kantor samsat atau di bank nah itu dia jadi gampang kan khusus untuk warga khusus pelawai seutara kita tak perlu mendownload aplikasi cek pajak kendaraan bermotor yang warnanya hitam ini nah kita pilih yang ini info pajak kendaraan sulut kita download saja yang ini karena saya sudah download ya tinggal kita buka nah ini langsung ini sangat mudah dia langsung masuk ke halaman untuk pengecekan kita tinggal masukkan data kendaraan kita misalnya DB tinggal pilih warna pelat apa hitam kuning atau merah kita pilih hitam kemudian klik data pajak kendaraan nah dia akan langsung muncul data kendaraan kita data pajak jadi sama seperti yang tadi tapi ini yang khusus untuk samsat sulawesi utara ini sangat mudah sangat simple jadi kalau untuk sulawesi utara saya sarankan untuk mendownload aplikasi yang kedua ini nah disini ada muncul total pembayaran kemudian ada kode bayar nah biasanya kalau dia muncul kode bayar kita bisa langsung bayar ke samsat atau ke bank sulut bank sulut go jadi seperti itu sangat mudah bagi kita untuk cari tahu pajak kendaraan kita agar kita dapat menjadi warga masyarakat yang taat membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor jadi jangan cuma tahu membawa kendaraan bermotor kita tetapi kita harus memperhatikan juga bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan kalau kalian rasa ini bermanfaat ayo di like dan di share supaya lebih banyak orang yang menonton video ini dan akan lebih banyak orang lagi yang menjadi tahu tentang cara bagaimana mengecek info pajak kendaraan secara online yang terima